Tadi kita, ya sebagaimana kalian ketahui hubungan saya sudah cukup lama sama keluarga Gus Dut, berduan tahun sebelum, sejak saya masih cukup remaja, sekarang sudah agak remaja. Nah, jadi hubungannya lama sebelum beri Presiden, selama jadi Presiden dan sesudah jadi Presiden, hubungannya masih sangat baik. Dan tentunya ya kita hubungan terus, kita berpikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat, hari ini pun kita banyak diskusi. Dan kita pakat untuk terus komunikasi menghadapi bentunya dinamikan kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehaturah bagi kita semua. Selamat datang. Selamat datang. Yang saya berbicara, saya hormati, Pak Kalon Presiden Republik Indonesia. Bakal belum kebisimu. Belum daftarkan. Tapi karena itu adalah doa, kami ini saja Pak. Pak Kalon Presiden. Saya datang ke sini, ini untuk memenuhi undangan beliau, karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Betulnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakrapan dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Usia itu tidak penting. Karena apa? Untuk mengabdi kepada nusia dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang usianya sampai hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Muhammad, Ratu Elizabeth, itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau Mas Bowo ini ya, usianya kalau dalam politik masih remaja. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Nah, jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan Eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matrama. Dulu, ketika Eyang Margono berpulang, Eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjadi sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik melampaui lima tahunan, ajang politik lima tahunan. Saya kira demikian juga, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Ia ini berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019, kalau tidak salah Mbak Ia ini, Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi, semua lompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran bagi kita ya. Bagi dari generasi sebelum kita dan yang ingin kita teruskan kepada generasi yang lebih muda dari kita, kepada kalian semua ini, bahwa bersaing, berbeda pendapat, itu biasa. kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu. Jadi, terima kasih juga Gerindra. Terus sengaja Gerindra bisa besar dan cepat, karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur. kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya mau ada satu tambahan, Mas Loh. Very quickly ya. Kenapa kita butuh figure seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpin. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu, transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur, memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bumega, kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBE kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana General TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi. Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Apakah Indonesia yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi? Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini, menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihidari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam kuat, anggota kuat, India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategik tinggi. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok muster untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus terjadi. Itu kira-kira. Saya kira pemimpinan, biar pemimpinan Wajib ini bahwasannya sangat tepat, ya intinya kita bekerjasama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu? Mbak Ini. 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 Ya tadi kali saya selalu kalau Anda perhatikan, bahwa yang paling penting adalah kerjasama. Perhukunan kerjasama, pentunya semakin dekat, semakin ekspresif, semakin bagus. Tapi kerjasama itu kita, istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Jadi tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Saya jawab satu aja, saya komentar ya. Bahwa banyak sekali KKMU yang punya simpati besar terhadap Pak. Mbak Ini. 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 Mbak. Mbak Ini. 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 mana-mana adalah antar lain ya musdud walaupun beliau presiden yang sebentar dia dikenal karena itu toleransinya ya beliau pemimpin umat islam tapi selalu welcome selalu membangun komunikasi sama semua semua pihak jadi ini yang sangat menarik jadi saya terkesan contoh dan leadership beliau kita akan kan saya sekarang masuk dalam suatu tim suatu koalisi koalisi itu kadang-kadang ada yang masuk ada yang keluar gak ada masalah lo gak tau saya cuma mau bilang ya saya memang lama dalam membuat keputusan tapi sekali buat keputusan saya setia saya katakan di mana-mana adat kita budaya kita adalah musyawarah jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya kalau saya akan terus musyawarah kita akan dari yang terbaik dalam kondisi tertentu menurut visi realita bukan visi kesukaan saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya kepada adik-adik saya kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara dan bangsa perasaan pribadi suka tidak suka pribadi keinginan pribadi harus kita kalahkan jadi kita benar-benar kita cari yang terbaik untuk rakyat kita kita harus kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia kekayaan bangsa negara kita harus kita kelola untuk rakyat kita fokusnya itu jadi tadi yang disebut semua yang telah dibangun apa yang sudah dilintis oleh pendaklu-pendaklu kita yang terakhir tentunya yang sekarang ini yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi Dodo kita jaga kita perbaiki kita tambah kita lanjutkan dan kita kalau perlu kita cari apa itu dorongan untuk bisa lebih cepat kita harus kejar kesejahteraan kesejahteraan kemakmuran bukan hadiah dari langit harus kita kejar karunia yang besar oleh Tuhan sudah ada kita harus kejar jadi itu fokus itu cara saya dan saya yakin ini masuk akal ini adalah rasional tadi disebut kita ingin buat sesuatu yang rasional untuk rakyat kerjasama jadi yang jindam lagi-jindam mereka itu kita dapi dan kita selesaikan baik terima kasih terakhir ya saya terakhir ya untuk Pak Cawapres Pak Prabowo saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda karena kita butuh itu anak-anak muda terwakili suaranya dan kita harapkan Pak Prabowo siapapun Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda cocok gak masuk? cocok gak masuk? kriteria dulu perkara nanti garis tangan yang siapa yang jadi itu lain urusan kriteria dulu bahwa harus muakili anak muda anak muda banyak yang muda kalian yang daftar? tembak 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 terima kasih mbak kamer mbak Yeni muda juga pak mbak Yeni soal mbak Yeni mbak Yeni soal isu budeta pak budeta mbak Yeni mbak Yeni mbak Yeni mbak Yeni mbak Yeni mbak Satu Ming mbak Satu mbak mbak Satu Ma Aaaaah!